Apa yang bikin lu kuat sebenernya Sel? Sekarang lu merasa berani, merasa yakin, apa yang merasa diri lu kuat? Ya seperti selalu gue ceritain kok, ya orang tua pasti. Karena ketika saya pulang, waktu saya syuting dulu, waktu hidup belum saya kayak sekarang gitu, ngeliat orang tua cuma tidur di lantai gitu, ya bisa dibilang, gak bisa nih orang tua gue kayak begini gitu. Saya tuh gak bisa banget, orang terdekat saya tuh susah gitu. Jadi memang saya harus bener-bener ngedobrak stigma orang, ngedobrak cacian orang, ngedobrak makian orang, dan mendobrak tuduhan-tuduhan orang yang gak tidak saya lakukan. Apalagi yang saya lakukan. Makanya ketika saya udah melakukan itu, saya jatuh. Yang saya lakukan adalah meminta maaf dan meminta kesempatan dari orang agar saya bisa melakukan yang terbaik dan berubah dari kesalahan-kesalahan saya kemarin. Tapi bener loh, bayangin ya, waktu gue di acara musik, acara Lala Yeye, ya saat gue udah jadi artis kayak begini, Marcel itu tepuk tangan loh. Iya loh. Marcel itu jadi penonton, Marcel itu jadi penonton. Penonton yang punya power. Dan gue inget banget, dia tuh yang begini-begini. Dan sekarang, ingat 15 tahun kemudian, Marcel berdiri di sini, bisa berubah. Berubah. Lu pernah ngebayangin gak, Marcel? Karena emang Marcel ini emang, apa ya, orangnya tuh mau belajar. Dia mau mengedalami semua apa yang dia pelajari hari ini gitu. Pernah gak terbersih dari lu jadi penonton? 15 tahun yang lalu, sekarang lu ada duduk di sini, sudah menjadi selebritis, sudah jadi entertainer, dan malah sekarang mau jadi... Itu yang saya bayangkan sebenarnya. Emang saya udah bener-bener ngebayangin banget, Arafi. Karena memang Mas Panji pun pernah bilang bahwa ketika kita punya mimpi, ketika mimpi itu tidak kita laksanakan dan kita tidak perjuangkan, mimpi itu tidak akan mati. Mimpi itu hanya tidur dan akan bangun lagi ketika kita udah tua. Dan itu akan menjadi penyesalan. Dan itu yang gak pernah mau saya lakukan dalam hidup saya. Saya gak mau ada penyesalan karena kemalesan saya, karena etitut saya mungkin. Jadi, yang saya lakukan adalah perubahan. Buat banyak kesalahan, kalau kata Bill Gates tuh buat banyak kesalahan, kata Jack Ma juga bilang begitu. Biar kita bisa berubah, dan kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah. Hebat, Marsha. Keren, keren.